Sosabi Kour Yesu Channel Channel yang renungan harian inspirasi kehidupan dan portal Medeiman Kristiani Damai sejahtera bersamamu Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Beroleh sukacita, berkat yang melimpa Serta perlindungan dari Bapak sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Dimanapun Anda berada saat ini Pada kesempatan hari ini Sahabatku kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan Kembali sahabatku dari mana sahabatku Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan Dari Injil Markus Bab 3 ayat 7 sampai dengan 12 Mari sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kita siapkan hati dan pikiran kita Supaya dengan hikmat sukacita Kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa Yesus dengan murid-muridnya Menyingkir ke danau Dan banyak orang dari Galilea mengikutinya Juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Jordan Dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya Ia menurut murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya Karena orang banyak itu Supaya mereka jangan sampai menghimpitnya Sebab ia menyembuhkan banyak orang Sehingga semua penderita penyakit berdesak-desaan kepadanya Hendak menjamahnya Bila mana roh-roh jahat melihat dia Mereka jatuh tersungkur dihadapannya dan berteriak Engkaulah anak Allah Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Dimanapun Anda berada, sahabatku Keberhasilan seseorang yang menjadi buah dari perjuangannya Dan sumber kebahagiaannya Justru sering menjadi sumber iri hati bagi orang lain, sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kristus Yesus Kalau kita mau lihat lagi dalam kisah Saul, sahabatku Saul iri hati dengan Daud Yang dipuji karena kemenangannya atas Goliath, sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Raja Saul beriktiar membunuh Daud, sahabatku Namun dipatalkan berkat bantuan Jonathan, putranya, sahabatku Maka sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Iri hati adalah penyakit hati manusia yang memutuskan dirinya dari kebahagiaan dan dari sesama sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Iri hati adalah karya roh jahat Sahabatku, roh jahat itu bisa menguasai hati, jiwa, dan roh manusia Dengan buah-buah jahat antara lain iri hati sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Roh jahat itu bisa juga menguasai badan manusia sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus dimanapun anda berada saat ini Karena itu dalam bacaan Injil pada kesempatan ini sahabatku Yesus mengusir roh jahat Dan menyembuhkan secara fisik orang yang dicengkramnya sahabatku Yesus sukses menyembuhkan banyak orang sakit dan membuat tersungguh roh jahat sahabatku Maka sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun anda berada Kesuksesan Yesus adalah undangan untuk mendekatinya sahabatku Bergaul dengannya dan menjadi muridnya sahabatku Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Dengan itu kita belajar sahabatku Untuk menjadi besar dengan bercermin pada kebesaran orang lain Dan kebesaran Tuhan sendiri sahabatku yang dikasih oleh Kristus Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang dikasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih Mari kita tutup rendangan singkat ini dengan mohon berkat dari Tuhan sahabatku Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Tuhan Ajarlah kami untuk ikut bersyukur atas kesuksesan orang lain Dan bukannya iri hati ya Tuhan Satukan kami dengan Yesus Supaya kami tidak tersunggur di hadapan roh jahat Pakailah hidup kami ya Tuhan Untuk menjadi sarana firmanmu yang sungguh hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang banyak Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang kasih oleh Kristus Sobat kelemuda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Kita diingatkan pada kesempatan hari ini Sahabatku Supaya apa? Supaya kita tidak iri hati Kita harus bersyukur dan berbahagia Melihat kesuksesan orang lain Sahabatku Dari rasa bersyukur Dari rasa bahagia itulah Yang akan menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin baik Dan bijaksana Sahabatku Mari Sahabatku yang kasih oleh Kristus Sebarkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat Banyak orang semakin dikuatkan Banyak orang semakin diteguhkan Banyak orang semakin disembuhkan Hidup kita semua penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Yang gelap diberikan rang Yang kuntu diberikan jalan Sampai jumpa Di Renungan Harian episode selanjutnya See you later Bye-bye Berkat dalam Tuhan memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati